Ini adalah salah satu tempat ikonik di Penang Karena disini makannya bukan pake mangkok Tapi pake mangkok Soalnya gede banget ini buset Sebenernya kalo kalian beli yang porsi untuk 1 orang Dapetnya tuh mangkok kecil biasa Jadi kalian harus pesen minimal porsi 2 orang Biar bisa pake mangkok yang gede ini Sebuah teknik marketing yang bagus ya Biar semua orang beli yang 2 porsi Demi mangkok raksasanya Gue pesen menu special spicy seafood noodles Yang pastinya porsi 2 orang Pas mie nya dateng Gue sebenernya agak ragu sih bisa habisin ini semua Soalnya ini masih pagi Dan gue harus habisin porsi makanan untuk 2 orang Tapi setelah merasakan makanan yang saya enak ini Gue yakin bisa habisin semuanya sih Enggak ada yang bercanda Makanannya dari segi rasa sejujurnya oke aja menurut gue Kuahnya rasanya pedas manis gurih gitu Tapi pedasnya gak yang lebay Jadi masih wajar dan bisa didikmati Kuahnya tuh pake kaldu seafood Jadi ada aroma seafoodnya juga Ada rasa gurih umamnya juga Dan ada rasa manis dari kaldunya juga Karena gue belinya yang seafood Toppingnya pastinya seafood juga Tapi menurut gue kurang lengkap dari segi toppingnya Soalnya walaupun banyak Variasinya tuh agak kurang Dalam semangkok raksasa ini Cuma ada beberapa biji udang Beberapa potong cumi Dan kepiting-kepitingan alias crab roll Atau kani roll Menurut gue kalau ditambah karang Bakal lebih mantep sih Selain bisa bikin kaldu yang makin flavorful Jadi lebih ada variasinya juga seafoodnya Tapi untuk rasanya Gak perlu dilakukan lagi sih kayaknya Udang dan cuminya fresh Tingkat kematangnya juga pas Jadi cuminya gak terlalu keras dan alot Dan ada sedikit rasa manisnya Udangnya juga sama Masih ada sedikit tekstur garing Dan rasanya sedikit manis juga Untuk topping lainnya Menurut gue hanya pelengkap ya Kayak cuma sayuran sawi Jamur Baby corn Dan wortel Sebenernya sayuran ini bisa nambah rasa di kaldunya Tapi sayangnya kaldunya dominan seafood Jadi cuma berasa seafoodnya aja Untuk mie sendiri gue suka banget Dia tipe mie yang kecil-kecil gitu Yang menurut gue tinggal kematangannya pas Jadi gak lembek Soalnya mie kecil gini tuh rawan banget Masaknya kelamaan Jadi terlalu lembek Overall semangkok mie raksasa ini Lumayan enjoyable Bisa jadi experience yang seru Karena mangkoknya gede Dari segi rasa juga oke Dan cinci yang jualan juga sangat Membantu kalau kalian mau foto-foto Karena ini gue dibantu foto-in juga Walaupun gue gak minta tolong Dan ketakutan gue di awal Akhirnya tidak terjadi Karena gue berhasil Menghabiskan satu mangkok raksasa ini Walaupun masih sisa sayurannya dikit Tapi gak apa-apa lah ya Segitu dulu lah guys Untuk video kali ini See you on the next stop Bye Bye